WAMIMMA YADDULLU WAMIMMA YADDULLU ALA JAWAZIHI MANAN NUSUSI QAWLUH TA'ALA WADLAHU YAQURLAHHAQA WAWAYH HADIS SABIL Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan mengucapkan YAQURULLAH tidak harus Qawalallah Nasunas Al-Quran Hadis ialah firman Allah WADLAHU YAQURLAHHAQA WAWAYAHDIS SABIL itu disitu bukan WADLAHU Qawalallahhaqah tetapi YAQURLAHHAQA berarti boleh kita mengatakan YAQURULLAH jadi urusan urusan nahwu itu tidak cukup harus ada balawah di balawah itu ada tajadud ayafil mudhari itu bermakna tajadud tidak sebatas apa itu hal dan mustaqbal tidak begitu di kitab sohah yang muslim juga dalilnya ada hadis bersumber dari sahabat Abu Dzar Rasulullah SAW bersabda yaqulullahu ini yaqulullahu Azzawajalla menjawab al-hasanati falu'asyur wa-muntariha wa'allahu'ala ma ma'kawluhaha awalam tasma' an-nallaha yaqulul makanil bashirin ayikullimawullahi l-akhirihin fa'kazahuwa afimu'udhamil usuli makana bihazfil wawih wa'tilawatu ya muptada ini wa'tilawatu wa makana bihazbatil wawih jadi Sayyidu Aisyah berkata awalam tasma' an-nallaha yaqulul makana bukan wa makana li bashirin memang demikianlah di kitab-kitab asli sohih muslim itu yang paling banyak demikian makanah begitu ya makanah dengan membuang waw padahal wa'tilawatu bacaan yang ada di Al-Quran padahal wa makanah li bashirin dengan menetapkan waw walakin ladur hadha fir-riwayat wal istidlali li'anal mustaddillah la'isa magasuduhu atilawata ala wajiha wa'ina magasuduhu bayanu mawudi'id dalalah walak yu'aziru hasbul wawih fidhalika akan tetapi membuang waw demikian itu di dalam periwayatan itu tidak tidak apa-apa tidak berdosa tidak berbahaya itu tidak berdosa di dalam meriwayatkan hati di dalam mengambil dalil sebab orang yang orang yang membuat dalil yang mengungkapkan dalil itu tujuannya tidak membaca Al-Quran tidak sedang membaca Al-Quran secara wajahnya artinya persis seperti Al-Qurannya tetapi yang dimaksud orang yang mengungkapkan dalil itu tujuannya adalah menerangkan posisi dalil tidak tidak secara bacaannya semuanya tetapi tetapi to the point namanya ya poin daripada dalil itu walaupun tidak dibaca semua sedangkan membuang waw di dalam periwayatan dan istidral itu tidak mengeffek tidak bereffek wakudja alihazana zairu kasiratun filhadisi minha qawuluhu fa'anzalallahu fa'anzalallahu aqimissolata dharafayin nahari akumul ta'ala aqimissolata lizikri ha'gazawa firri firriwayati firriwayatil haditha ini fisuhi ini wattilawatu bilwawi fihima wallah alam hadah sejenis ini sejenis membuang huruf-huruf waw sejenis itu banyak sekali banyak sekali contohnya di dalam hadith diantaranya ialah ialah sabda adalah kata-kata yang muslim fa'anzalallahu wa'akimissolata dharafayin nahari tidak wa'akimissolata dharafayin nahari juga kata yang muslim wa'akimissolata zikri tidak wa'akimissolata lizikri memang demikian bacaannya itu di semua riwayat-riwayat dua hadith itu baik itu di bukhari atau di muslim padahal bacaannya yang di al-quranya ada waw kedua-duanya itu wa'akimissolata dharafayin nahari wa'akimissolata lizikri di al-quranya wa'akimissolata biulwawifihim wa'amma masyurukun faqwala abu sa'idin as-sam'aniyuh fil ansab as-sam'aniyuh termasuk as-shabu shafi'iyyah sumya masyurukun masyurukun li'annahu saraguhu insanun fi sigurihi sumawjidah kata-kata masyuruk nama masyuruk itu imam as-sam'ani ya bu sa'id as-sam'aniyuh memberi sababun nuzulnya kenapa diberi nama masyuruk padahal masyuruk itu orang yang dicuri di ketat beliau al-ansab beliau berkata bahwa imam masyuruk itu diberi panggilan atau digelar dengan digelari masyuruk karena beliau pernah dicuri oleh seseorang waktu kecilnya beliau kemudian ditemukan setelah dicari ditemukan jadi di kitab-kitab muslim yang asri-asri tulisan tangan itu semuanya dari sumber semuanya berbunyi mabayna sama'i ilal ardi hawa suihihun redaksi demikian itu benar tidak salah itu itu bacaannya bisa dua dua cara yang pertama adalah yang bacaan yang kedua adalah kastroh ayn fatah kedua-duanya sama-sama benarnya kalau soal Tuhan syatar r.a hal ra'a muhammadun s.a.w. rabbahu subhanahu wa ta'ala faqalat subhanallah lakad qafak syari lima kulta amma qawluha subhanallah fa maknahu at-ta'ajubu min jahli misli hadha ka'anna wa ka'ann ha takulu kata-kata syari da'isha subhanallah itu artinya beliau itu sedang sedang heran sedang heran kenapa tidak tahu semacam ini bahwa rasulullah itu tidak melihat Allah itu 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 menganggap ya menganggap Allah bisa dilihat oleh rasulullah itu heran kenapa tidak tidak tahu jahil bodoh tidak tahu kalau Allah tidak dilihat oleh nabi jadi seakan-akan Aisyah itu Aisyah itu berkata bagaimana bisa bagaimana bisa kamu tidak tahu cerita seperti ini bahwa rasulullah tidak melihat Allah itu kata-kata subhanallah itu dimaksudkan bermakna ta'jub bukan berzikir itu banyak sekali di dalam hadis dan di dalam perkataan orang-orang Arab tidak harus itu kalimat berzikir bisa dimaknai ta'jub itu banyak buktinya banyak banyak buktinya kalau kurihi subhanallah ta'ala ah